Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama aku esri di video kali ini aku mau rekomendasiin kalian skin care basic yang bagus untuk pemula Kenapa sih kita harus pakai skin care basic ya tentu kulit kita harus ada perawatannya guys kalau nggak dirawat ya kemungkinan besar kulit kita akan rusak skin barrier kita akan rusak gitu jadi sebisa mungkin kita harus merawat kulit kita dengan cara kita harus memakai skin care ya untuk pemula aku saranin kalian pakai skin care basic dulu skin care basic itu terdiri dari facial wash moisturizer sunscreen itu hanya tiga produk ya kalau kalian mau tambahin toner juga bisa banget berarti facial wash toner moisturizer dan sunscreen gitu ya itu untuk skin care basic untuk skin care lanjutan kalian bisa gunakan serum dan sebagainya lah pokoknya kalian bisa mix and match skin care yang kalian mau gitu ya sesuai dengan perawatan yang kalian inginkan disini aku mau rekomendasiin kalian produk-produk skin care basic untuk pemula yang aman digunakan untuk pemula gitu ya langsung saja yang pertama untuk facial washnya kalian pilih yang gentle pom gitu nah kalian gunakan saja facial wash yang ada gentlenya pokoknya yang ada nama gentlenya yang ada gentlenya itu sudah aman untuk digunakan untuk pemula ya selanjutnya ke step moisturizer atau toner dulu ya kalau kalau kalian mau pakai toner aku saranin pakai toner yang apa ya yang gak berat-berat dulu kandungannya yang gak berat kandungannya contohnya aku punya toner yang murah meriah tapi bagus ya nih aku punya toner dari viva face tonic ini yang bengkuang ini toner murah bagus aku sih lebih suka pakai toner itu pakai kapas daripada langsung digunakan ke wajah jadi di tuang ke kapas dulu kalian di usap-usap ke wajah ini bikin segar banget dan bikin lembab ya guys kalau kalian punya toner sendiri boleh banget toner apa aja tapi aku rekomendasiin dari viva ini karena harganya murah banget guys bisa ditemukan dimana saja selanjutnya pemakaian moisturizer nah ini moisturizer dari the originode isinya 50 gram isinya 50 gram namanya the originode hyalocera moisturizer ya guys beauty in unity ini tuh udah bagus banget kandungannya ya di sini itu kandungannya yang paling ditonjolkan itu adalah hyaluronic acid plus ceramide with chlorelina ya itu perpaduan untuk memperkuat skin barrier aku baca fungsinya moisturizer dengan tekstur gel yang membantu memperkuat skin barrier mengunci kelembaban untuk menit untuk menghindari kulit kering iritasi dan menjaga elastisitas kulit tanpa membuat kulit berlinyak sepanjang hari seperti itu sewadah ini itu seperti ini ya dan ada tutupannya moisturizer nya tuh bentukannya gel teksturnya gel bening dan oh dia tuh gampang banget meresap ya biar ringan banget gak berat sama sekali ya guys ini bener-bener bikin dan lemba banget menurut aku ini kandungannya enggak yang begitu berat banget jadi cocok digunakan untuk pemula yang mau pakai skincare gitu ini aku pakai dulu ke wajah aku oke ini udah selesai penggunaan moisturizer the originode nya ini bener-bener ringan banget cepat meresap tidak bikin lengket ya tidak berminyak juga ini meskipun kelihatannya glowing ya kayak ada minyaknya gitu tapi ini sama sekali enggak ya guys ini enggak lengket kalau dia udah meresap dia enggak lengket sama sekali tapi moisturizer ini belum ada SPF ya guys jadi kalian harus banget pakai sunscreen lanjut ke skincare selanjutnya yaitu sunscreen kalian gak boleh skip sunscreen ya guys mau kemanapun mau di rumah mau keluar apalagi harus pakai sunscreen ya minimal untuk pemula itu 30 aja SPF ini aku punya rekomendasi sunscreen bagus murah SPF 30 ringan no wipe case dan dia enggak berminyak enggak greasy terus enggak bikin apa ya berminyak lepohnya enggak bikin iritasi juga ini dari Madam G ya ini namanya Madam G protect me sunscreen SPF 30 PA++ with calendula sudah aku review full di video sebelumnya nanti aku bakal kasih linknya di description box wadahnya warna kuning kalian pasti udah tahu lah sunscreennya Madam G ini emang bagus banget kalau aku saranin pakai sunscreen itu secukupnya aja ya guys karena banyak yang bilang kan harus tuh harus dua jari gitu ya tapi aku dua jari tuh kayak kebanyakan gitu loh jadi susah di blendnya nanti kayak berat gitu tapi aku cuman satu jari aja udah cukup menurut aku ya tapi kalau misalkan kalian enjoy dengan dua jari ya udah gak apa-apa oke ini pemakaian sunscreennya Madam G di muka aku dia tuh ringan banget no wipe case dia tuh bikin cerah gitu ya guys pemakaian sunscreennya Madam G ini bikin cerah ke muka dia gak berminyak gak lengket gak bikin gerah juga oke ini bagus banget untuk kalian coba ya pemula aku saranin kalian pakai Madam G protect me sunscreen yang SPFnya 30 ini harganya cuman 30 ribuan aja kalian udah bisa dapat sunscreennya guys ini bagus banget oke itu untuk skincare basicnya sudah selesai kalian bisa langsung ke makeup ya kalau misalkan kalian ada tambahan buat bibir aku ada rekomendasi untuk bibir kering atau bibir hitam ini rekomendasi dari aku ini adalah lip serumnya dari Salsa lip glow serum namanya ini seperti ini packagingnya jadi dia tuh warna orange dan botolnya kaca warna putih bening dalamnya isinya tuh bening sebenarnya tapi setelah dipakai dia jadi keruh kayak gini ya guys dia tuh fungsinya untuk melembabkan bibir dan bikin pewarna sama bibir gitu loh jadi kalau pakai si lip serum ini bibirnya tuh jadi tambah pink gitu loh ada rona-rona pinknya ini ya aku pakai ini harganya murah cuma 15 ribuan aja kalian bisa dapatkan nanti aku bakal kasih linknya di description box untuk semua pembelian link-link-link-linknya aku spill aku bakal kasih linknya di description box ya guys kalian cek-cek aja oke jadi seperti ini ya langsung dipakai aja kelihatan ya ini langsung kayak lembab banget gitu dia nggak ada rasanya sama sekali dan dia wangi bikin bibirnya ada warna pinknya ini bagus banget sih aku suka banget sama lip serumnya dari Salsa ini karena emang murah bagus juga dia bikin lembab dan bikin bibir warna pink oke guys mungkin segitu aja video dari aku semoga kalian suka sama video aku dan semoga membantu untuk kalian pemula yang mau belajar skincare-an oke sampai jumpa di video aku selanjutnya jangan lupa like, share, dan subscribe di channel aku supaya aku lebih senang lagi bikin video oke bye-bye sampai jumpa di video aku selanjutnya bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati